Intro Pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sumar Sonok, menghadiri peringatan put ke-50 PD Pasar Jaya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Ikut hadir pada acara ini, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawadana dan para pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Sumar Sonok mengajak jajaran PD Pasar Jaya untuk semakin meningkatkan kinerja demi memajukan dan mengembangkan pasar tradisional. Diharapkan, dengan kinerja yang semakin meningkat, para pedagang juga akan semakin sejahtera dan konsumen lebih merasakan kenyamanan saat berbelanja. PD Pasar Jaya merupakan badan usaha milik daerah yang membawahi puluhan pasar di Provinsi DKI Jakarta ini. Diharapkan dapat terus bersaing dengan pasar modern. Pada kesempatan ini, Sumar Sonok juga mengharapkan PD Pasar Jaya harus bersiap dalam menghadapi persaingan global. Ada tiga hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, Pasar Jaya ini kemungkinan sebagai pasar tradisional. Tapi karena persaingan yang semakin mengglobal, mempaham bersaing dengan pasar modern. Artinya, Pasar Jaya perlu membenahi diri, memposisikan diri, termasuk juga market share-nya. Yang pertama kali, karena itulah harus antisipatif terhadap dinamika perkembangan ekonomi global. Tidak bisa seperti dulu lagi, duduk diam, manis, di tempat, tanpa melihat lingkungan berubah. Lingkungan ini sekarang berubah, sangat kompleks permasalahannya, makin cepat, dan kondisi terkadang situasi global uncertainty. Maka pandai-pandailah manajer PD Pasar Jaya ini, direktur utama untuk mengantisipasi dan memposisikan diri. Yang kedua, saya yakin, saya yakin-yakinnya, pasar tradisional tidak akan kehilangan market share, karena rakyat di Indonesia itu sebagian besar, menangkap bahwa masih mencintai pasar tradisional dan semua betul-betul dari pasar biaya yang ada di Indonesia ini. Ya, itu yang jelas. Mereka masih mencintai, apapun situasi di kondisinya, sehingga sampai kapanpun, saya yakin bahwa pasar semacam ini akan tetap hidup berkembang. Kamu hidup berkembang seperti apa? Inilah tantangan utama di usia 50 ini, untuk melakukan evaluasi. Ya, 50 tahun yang lalu, kemudian mengantisipasi 50 tahun ke depan, baru kemudian apa yang bisa dilakukan sebagai terobosan. Dari pasar Induk Ramadjati, Tim Timur Jakarta, GoID melaporkan.